5 tanaman yang ditakutin kecoa apa kabar semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore kapan pun anda mendengarkan suara dari saya ini berarti anda masih hidup kali ini kita akan membahas sebuah informasi sebuah tips untuk kita yang berada di rumah tentang hal-hal yang seputar kesehatan rumah dan lain-lain kali ini adalah yang akan kita bahas adalah tanaman yang ditakutin kecoa kecoa itu hidup di lingkungan yang kotor ya teman-teman ya selain itu juga kecoa ini bisa menimbulkan penyakit ya membuat rumah menjadi bau karena mereka itu sebenarnya mempunyai bau yang sangat khas ya biasanya kita kalau mencoba mengusir ya itu kan dengan semprotan pengusir serangga merknya banyak yang gak usah disebutin ternyata ada cara yang lebih mudah teman-teman dan dijamin kecoa itu akan kabur dan tidak akan balik lagi ini teman-teman lebih baik menanam tanaman ini yang pertama adalah ini coba teman-teman lihat gambar di samping ini namanya ini adalah peppermint peppermint ini merupakan tanaman yang sebagian besar itu ditanam di Eropa ya ya teman-teman tanaman ini digunakan untuk keperluan obat-obatan selama bertahun-tahun peppermint ini terkenal ampuh karena meredakan sakit perut dan seringkali digunakan sebagai bahan untuk minuman seperti teh teman-teman tapi ternyata juga mempunyai efek untuk mengusir kecoa karena apa peppermint ini memiliki aroma yang kuat bagus untuk mengusir kecoa tak hanya kecoa teman-teman jadi peppermint ini juga bisa mengusir serangga lainnya ya ngengat tau teman-teman tau ngengat ya yang suka berdiam di korsi atau itu apa sofa gitu kan kutu bahkan kumbang yang bunyi yang kis-kis gitu kan itu juga tidak suka dengan tanaman peppermint ini untuk menanam peppermint ini teman-teman ini juga relatif gampang ya yang penting teman-teman menyiramnya secara teratur dan menanamnya itu di tempat yang terkena sinar matahari penuh ya jangan menyimpannya di misalnya di belakang rumah yang gak kena matahari jangan karena peppermint ini tumbuh di tempat yang banyak sinar matahari dan bisa tumbuh dengan subur kita lanjut yang kedua teman-teman tanaman apalakah itu yang kedua adalah rosemary ini gambarnya teman-teman mungkin teman-teman asing ya rosemary itu apa ya rosemary ini adalah sejenis rempah-rempah ya untuk bumbu masak sekarang mungkin orang-orang Indonesia generasi sekarang itu jarang mengenal ya bumbu ini ya karena ini sebenarnya kan berasal dari luar negeri juga ini lebih dikenal dengan nama rosemary rosemary ini biasanya digunakan untuk menambah rasa pada makanan ya jadi rasanya tuh kayak mau penguat rasa tapi ini berasal dari tanaman-tanaman gitu ya teman-teman jadi nggak pakai penguat rasa yang seperti penyedap masakan gitu kan tapi rosemary ini ini biasanya untuk menguatkan makanan nah kali ini ternyata rosemary ini juga bisa mencegah kecowak berkeliaran di rumah teman-teman bagaimana kok bisa caranya kok rosemary ini mencegah kecowak berkeliaran di rumah karena kecowak itu cenderung menghindari baunya yang tajam dari pohon rosemary rosemary ini kan mirip dengan pohon cemara ya teman-teman baunya itu sangat nyangat juga rosemary ini membutuhkan 6-8 jam matahari setiap harinya jadi teman-teman kalau bisa dalam sehari itu tak misalnya menanam rosemary ini juga kena sinar matahari ya mungkin jam taruh di separohnya kena matahari separohnya enggak pokoknya harus terkena matahari minimal 6-8 jam rosemary ini juga tumbuh subur di tanah yang lumayan kering nggak apa-apa jadi dia kuat nggak pakai air juga kuat teman-teman kayak cemara gitu ya meskipun tanaman ini sepertinya juga butuh air sih tapi dia lebih cenderung kuat di darah yang kering oke yang ketiga teman-teman yang bisa mengusir kecowak ini adalah daun salam salam ini penghasil rempah juga yang ada di Indonesia ya teman-teman seperti tanamannya seperti ini ya kebetulan saya juga mempunyai tanaman seperti ini daun salam ini adalah tanaman yang yang selain bagus untuk penguat makanan menjadi lebih enak atau masakan gitu ini juga dapat mengusir kecowak kok bisa teman-teman karena tanaman ini mengandung eukaliptol yaitu merupakan pengusir serangga alami daun salam ini tumbuh di pohon yang bisa mencapai ketinggian sangat tinggi teman-teman kayak mungkin kayak mangga ya tinggi banget bisa tapi kadang kita juga bisa membuatnya tanamannya menjadi lebih pendek dalam artian kalau mau tinggi langsung kita potong jadi dia akan menjadi lebih pendek dia bisa menyesuaikan ya jadi kadang kalau kita tanaman ini di pot di pot dia akan tumbuh seperti itu dan tumbuh subur juga tapi kalau dia ditanam di kebon yang bisa ke dalam karena ini karena berakar tunggang ya ini juga bisa makin tinggi tanaman daun salam ini hidup di area yang lumayan kuat mataharinya penuh juga ya ini bisa mengusir kecowak kita next yang keempat namanya adalah catnip atau bahasanya itu nepeta capataria lebih dikenal dengan catnip atau catsword atau catmin ini ini adalah jenis spesies dari tanaman keluarga dari Lamiacea ya teman-teman ini tanaman asli dari Eropa Timur Tengah ya dan banyak juga ditemukan di Cina sekarang juga banyak yang menjualnya tanaman disini udah sampai di Indonesia juga sebaiknya kita menanam ini kenapa teman-teman karena kecowak akan menjauh jika kita menanam catnip karena catnip juga dikenal sangat ampuh untuk mengusir semut dan kumbang tanaman ini bisa kita tanam teman-teman di rumah atau di luar rumah selama mendapatkan cahaya ada baiknya teman-teman kalau melihat tanaman ini beberapa minggu sekalipun harus misalnya ditanam di pot ya harus kadang harus dikeluarkan juga kena matahari juga pastikan juga harus selalu menyirah matahari jika tanahnya tanahnya sudah kering kalau misalnya ditanam di pot ya kayak gitu teman-teman kita lanjut yang ketiga teman-teman tanaman kelima yang bisa mengusir kecowak adalah namanya krisan atau kalau kita sih aku sih sering dengarnya itu apotek-apotek teman-teman namanya seroni atau krisanthemum ini adalah sejenis tumbuhan berbunga ini biasanya tumbuh di daerah antara tinggi sering ditanaman sebagai tanaman hias pekarangan dan bunga petik juga teman-teman tumbuh berbunga ini muncul di zaman dulu ya teman-teman udah seakhirnya sampai juga di Indonesia juga bunga krisanthemum ini atau bunga krisan ini dikenal dengan bunga yang warna-warnanya cerah mulai putih ungu kuning merah warnanya anggur seperti ini teman-teman warnanya sangat bagus sekali krisan kenapa bisa membantu mengusir kecowak kutu busuk tungau dan kutu karena di bunga krisan ini mengandung peiretrum yang merupakan pengusir serangga alami oke demikian teman-teman 5 tanaman yang saya atau kita rekomendasikan buat teman-teman ditanam di rumah jika teman-teman ingin mengusir kecowak semut dan serangga-serangga lainnya ya kumbang atau ngis-ngis itu kan terima kasih udah nyasiin video dari kita kita bertemu di video-video berikutnya seputar tips kesehatan dan tips apa saja akan kita share kita bertemu di video-video berikutnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan kai dadah